Intro Lydia Watie sejak dini melibatkan kelima anaknya sehingga bisa menjadi generasi penerus. Intro Kepada anak-anaknya, Lydia pun tak lupa mewariskan resep serabi notosuman. Tak terkecuali urusan masak serabi seperti yang saya pelajari ini. Intro Nah Ibu, ini kan sudah banyak cabangnya serabi ya di kota-kota lain, ada di Jogja, ada di Semarang. Ya Nah ini gimana sih Bu, apa rasanya untuk menjaga supaya rasa yang di Solo ini sama dengan yang di Semarang, sama dengan yang di Jogja. Itu kan Ibu tidak bisa setiap saat untuk mengontrol rasanya untuk pergi ke kota-kota tersebut Bu. Itu kan ada mbaknya, mbaknya ikutnya sudah lama. Yang di Jogja itu sudah 28 tahun. Oke Ya Jadi memang ada orang-orang kepercayaan Ikutnya sudah lama ya, kalau yang di Ponoroke sudah 20 tahun. Masuk di generasi keempat, usaha serabi notosuman hadir di berbagai kota sejak tahun 2003. Sebu saja Yogyakarta, Kudus, dan Boyolari. Mengembangkan bisnis itu kan anak-anaknya ibu nih ya yang penyanyi ya. Sekarang dia sudah besar-besar, sudah nikah, ya ikut ini saya. Oke Tapi mereka juga tetap bisa untuk bikin Tetap bisa, semua bisa. Semua. Harus bisa ya? Harus bisa. Dari masih bahan mentah sampai dia mateng harus bisa. Harus bisa. Nah ini apa sih cita-cita ibu ke depannya beberapa tahun ke depan, apakah masih ingin menambah gerai atau apa nih ibu? Opsesinya ibu kepinginnya seperti apa? Ya kalau bisa dan memungkinkan, kan lebih baik kita bertambah. Ya bertambahnya nanti waktu anak-anak bisa ngatur, ya bisa cari tenaga, bisa kita mencari orang. Untuk mendapatkan serabi bercita rasa tinggi ternyata tidaklah mudah. Selain tergantung resep adonan, juga butuh keterampilan dalam memasak serabi. Ini kayaknya udah. Ya. Boleh ya mas ya ikut coba ya. Gak gampang lo pemirsa. Nah ini kita coba, ah ternyata langsung bu. Berhasil. Kita coba yang lain. Ini nggak lengket padahal bukan teflon ya bu? Ya itu dikasih minyaknya kasih telur. Ini kan bukan wajah anti lengket ya? Iya. Minyaknya dikasih apa bu? Minyaknya kasih telur. Oh gitu. Dikasih telur putih atau telur putih? Kasih kuning telur. Oh itu sehingga tidak lengket ya bu ya? Tidak lengket ya. Oke. Sudah? Sudah. Hahaha lumayan. Ya. Oh sabur lagi bu. Ya. Sukses ini mbak Ima. Bu, pesan ibu untuk ini generasi muda yang melihat tayangan ini. Ya. Yang ingin sukses berbisnis kuliner penganan kecil. Itu apa bu? Ya itu. Kita menghadapi pelanggan. Harus sabar, ramah. Ya. Terus kita buatnya jangan sasai. Apa itu bu? Sasai itu sembarangan. Oh jangan sembarangan. Meskipun ini penganan kecil. Ya. Ya. Tetap harus diperhatikan mutu dua kali. Ya mutunya. Rasa. Kualitasnya. Ya. Masih. Maju. Ya. Baik Ibu Lydia. Ya. Terima kasih banyak sudah bersama Maisro Indonesia. Ini semoga apa yang ibu lakukan bisa mempertahankan bisnis keluarga selama puluhan tahun hingga sekarang. Jadi bisa menjadi inspirasi untuk generasi muda. Ya. Terima kasih banyak ibu. Sukses selalu. Amin. Amin. Terbukti dengan cita rasa tinggi, Serabi Notosuman tidak ketinggalan zaman. Bahkan di masa modern, Serabi ini akan tetap bisa menjadi kudapan favorit. Terima kasih boleh ditenggaивakan kecobatan sebagai penganian sektor dengan k Dubu kendera, dengan laut atas masyarakat untuk mencapai kecil. Terima kasih telah menonton!